Assalamualaikum, semangat berkarya Selamat datang lagi ke channel saya Kali ini saya akan coba sharing Step by step Cara pembuatan handbag Mulai dari Alas Sampai cara pembuatan badannya Menggunakan single crochet Tanpa slip stitch Seperti ini Untuk material dasarnya Covernya Saya menggunakan benang poli indo Dan juga hook ukuran 2mm Untuk bagian sulamnya Saya menggunakan material soft cotton Oke Kita mulai Selamat mencoba Kita akan membuat alas oval Yang panjangnya 24 cm Dengan lebar 4 cm Jadi untuk awalan Kita buat 40 chain terlebih dahulu Setelah dapat 40 chain Kita tambahkan 1 chain lagi Di chain kedua Kita isi dengan 3 kali single crochet Seperti ini Kita isi dengan 3 kali single crochet Setelah itu Setelah itu Kita buat single crochet Di setiap salah satu sisi chainnya Kita isi semuanya dengan 1 single crochet Ini kita Buat single crochet di satu sisinya Untuk di last chain Kita isi lagi dengan 3 kali single crochet 3 kali single crochet Baru kita mulai lagi Buat single crochet Di sisi satunya Seperti ini Nanti melingkar di sisi satunya Oke Sampai di chain terakhir Di 3 chain pertama tadi Kita slip stitch Di chain pertama Seperti ini Setelah itu Kita akan masuk rumus Cara membuat Bagian ovalnya ini Caranya seperti ini Jadi 3 chain pertama tadi Untuk row pertama Kita isi masing-masing Dengan 2 half double crochet Jadi Kita mulai dulu Di chain pertama Kita isi dengan 2 half double crochet Karena disini ada slip stitch Jadi kita tambahkan saja 1 chain Kita hitung sebagai half double crochet pertama Setelah itu Di loop yang sama Kita isi 1 kali lagi half double crochet Di chain kedua Kita isi dengan 2 kali half double crochet Di chain ketiga Sama kita isi dengan 2 kali half double crochet Setelah itu Kita lakukan putaran half double crochet Di 3 chain Di ujungnya nanti Sama kita isi dengan 2 kali half double crochet Ini hasilnya Setelah kita melakukan 1 putaran half double crochet Selanjutnya Kita slip stitch lagi Kita lanjut ke rumus Di row ketiga Di row ketiga Kita akan membuat 2 kali half double crochet Di chain pertama Maksud saya Di half double crochet pertama Setelah itu Kita selingi 1 half double crochet Di half double crochet kedua 2 kali half double crochet Di half double crochet ketiga Kita lanjut ke sisi sebelahnya Bukan satu lagi Tapi kita lakukan hitungan mundur Jadi dari 2 1 2 Di sini kita buat 2 1 2 Setelah 2 Kita buat 2 lagi Jadi setelah kita slip stitch Kita buat 1 chain Kita hitung sebagai Half double crochet pertama Kita buat half double crochet Di lubang yang sama 1 kali Setelah itu Di lubang selanjutnya Kita buat 1 kali half double crochet Di lubang ketiga Kita buat 2 kali half double crochet Seperti ini Di lubang keempat Kita buat 2 kali half double crochet Selanjutnya Selanjutnya Di lubang kelima Kita buat 1 kali half double crochet Di lubang keenam Kita buat 2 kali half double crochet Jadi seperti ini Sisi yang satunya Juga sama seperti ini Ini setelah kita lakukan putaran kedua Ini setelah kita lakukan putaran kedua Lanjut Kita masuk rumus di row ketiga Di putaran kedua Kita dapat 10 half double crochet Jadi kalau kita bagi Kita hitung Dapat 1 2 3 4 5 Di sisi kanan Dan 5 di sisi kiri Kita masuk rumus lagi Jadi kita isi Mulai dari Yang pertama 2 1 2 1 2 Setelah itu Untuk sisi kiri Kita hitung mundur Jadi Bukan satu lagi Tapi 2 1 2 1 2 Setelah kita slip stitch Seperti ini Tadi sama Kita buat Satu chain Sebagai half double crochet Pertama Kita isi Satu kali lagi Half double crochet Chain kedua Kita isi Satu kali Half double crochet Chain ketiga Kita isi Dua kali Half double crochet Chain keempat Kita isi Satu kali Half double crochet Chain kelima Dua kali Half double crochet 2 kali half double crochet ya maksud saya seperti ini sisi yang satunya juga sama kita isi half double crochet untuk membuat lebar tas alas ini 4 cm kita butuhkan 3 kali double crochet jadi 3 kali putaran double crochet setelah itu kita lanjut ke badan tasnya jadi setelah terakhir ini kita lakukan slip stitch seperti ini setelah itu tanpa menambahkan chain kita buat single crochet di chain sebelahnya jadi di next chain langsung kita buat single crochet seperti ini kita buat single crochet memutar tanpa tanpa menambahkan chain ya tadi ini hasilnya setelah kita buat SC memutar patokannya nanti disini jadi kalau kita sudah memutari benang ini awalnya berarti kita sudah dapat 1 kali SC memutar fungsinya untuk apa nanti fungsinya waktu kita memasang kaitan tas ini jadi setelah kita buat SC memutar ini adalah awalan tadi slip stitch tidak perlu slip stitch lagi tapi di atasnya langsung kita buat SC lagi kita buat single crochet seperti ini jadi tanpa ada slip stitch langsung kita memutar kita lanjutkan sampai panjang tas yang kita inginkan ini setelah kita dapat panjang tas yang kita inginkan kita sisakan 3 row terakhir untuk kita pasang kaitan tasnya jadi langsung kita bagi 2 saja jumlah nanti kita sesuaikan berapa panjangnya chain untuk kaitan tasnya kalau saya memakai disini nanti ada cukup untuk 5 chain jadi saya bagi 2 saya tandai nanti ini di chain ketiga karena kita hitung 5 chain disini juga sama kita buat 5 chain sekarang tinggal kita pasang kaitannya seperti ini 1 2 3 4 dan chain ke 5 lanjut kita buat single crochet lagi memutar sampai disini nanti kita pasang kaitan selanjutnya oke sekarang dua-duanya sudah terpasang disini kalau kita lihat masih agak goyang kalau kita buat single crochet diatasnya jadi triknya kita akan menambahkan spike stitch jadi kita sisakan satu chain sebelum masuk ke pengaitnya kepala kaitannya kita buat spike stitch disini jadi kita buat spike stitch setelah itu seperti ini kita buat lagi jadi seperti ini jadi nanti pegangannya tidak bergeser ke kanan kiri dan lebih kokoh seperti ini lakukan sama juga di kaitan satunya ini hasilnya setelah kita lakukan single crochet sekarang kita buat satu single crochet memutar sebelum nanti kita akhiri dengan slip stitch memutar ini hasilnya setelah kita menambahkan 3 row di atas kaitan tas setelah itu kita lakukan yang terakhir yaitu slip stitch memutar jadi seperti ini kita slip stitch di setiap chainnya agar terlihat lebih rapi dan tidak melar seperti ini oke ini hasilnya setelah kita lakukan slip stitch di akhir row dan hasilnya jadi terlihat tanpa sambungan sama sekali seperti ini ini hasilnya setelah saya kreasikan dengan motif sulam menggunakan benang soft cotton dan juga saya pasang tali ulir dengan kaitan lonceng jadi hasilnya seperti ini terima kasih sudah mengikuti saya kali ini selamat mencoba selamat berkreasi assalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba